Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Fanny di channel Youtube Gadget Empire Kali ini gue tidak akan ngebahas handphone, karena pasti kalian bosen Sekali-sekali nih gue mau nge-review satu speaker yang menurut gue ini sangat compact Buat kalian pencinta musik, apalagi yang pencinta suasana vintage gitu Nah ini gak ada salahnya kalian untuk melihat video ini Tapi jangan lupa untuk selalu tangkap dulu, subscribe, share channel Youtube Gadget Empire Ini dia yang mau gue unboxing kali ini Kayaknya gak enak banget kalau muka gue ketutupan begini ya Jadi ini gue pindahin Gue akan unboxing speaker ini karena katanya suaranya tuh jernih banget Oke banget, desainnya yang minimalis, vintage gitu Sangat cocok lah dengan kepribadian gue yang country-country asli Nah kemarin pas gue beli ini speaker, kebetulan gue dikasih ini Ini vintage banget, terus tatunya Tatunya ini mengingatkan gue kepada seorang pria yang ganteng, yang jauh disana Nah baru-baru ini Marsha mengeluarkan 4 model speaker Yaitu Action, terus Tenmore, Woburn, dan Killburn Nah kenapa gue pilih yang action ini Karena selain ukurannya yang lumayan minimalis Desainnya yang vintage Tapi suaranya kalian bisa dengarkan nanti setelah gue unboxing Oke ini harganya sekitar 3 juta something Dan kalian akan mendapatkan bonus ini Ini nanti gue akan coba Akan gue unboxing juga dan gue akan coba juga Oke Ayo langsung cek, 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 cek Di bawah linknya ya Nanti gue kasih linknya di bawah Oke Langsung aja kita buka Gue dapet ini Ini Quick Start Guide Oke buku petunjuk Ini Ini colokannya Ini kabel audio jack Keren ya Keren banget Ini kabel audio jacknya Terus disini ada buku lagi Oh ini buku panduan dalam bahasa Indonesia nya Kalau tadi itu Dalam bahasa Sangskerta Kalau ini dalam bahasa Indonesia Oke Gue buka Sepertinya gue harus berdiri Dan ini dia Ini dia Speakernya Kalian bisa lihat disini Di bagian atas terdapat Tombol control analog Untuk mengatur Volume Bass Dan treble Dan ini keren banget Sumpah Ini keren banget Menurut gue Karena Ini bisa dijadikan Sebagai aksesoris Di rumah kalian Untuk pencinta Suasana yang vintage gitu Bisa dijadikan Pajangan juga Acton bluetooth ini Berukuran 26 x 16 x 15 cm Dan beratnya Cuman 3 kg Speaker acton bluetooth ini Terdiri dari Satu subwoofer Di bagian tengah Berukuran 4 inch Dan Dua tweeter Berukuran 3 x 4 inch Jadi speaker ini Sudah termasuk Stereo speaker Ngomong-ngomong Mengenai tweeter Gue jadi inget Petsa sebelah Power yang digunakan Sekitar 40 watt Yaitu 30 watt Untuk subwoofer Dan 10 watt Untuk tweeternya Acton bluetooth Speaker ini Menghasilkan suara Hingga 103 disibel Dengan range Frekuensi 50 sampai 20 ribu hertz Jadi Bisa membangunkan Tetangga sebelah Langsung aja Kita coba Kejernihan Dari Marshall Acton Bluetooth Ini Oke Ini nih Ini caranya disini Oke Ada Terus Gue lupa Ternyata Ternyata Tidak bisa Ternyata Gue harus menggunakan Konektor Untuk menggunakan iPhone ini Tapi Kalau kalian punya Kendala disini Kalian Tidak perlu khawatir Karena Walaupun bentuknya vintage Dia sudah canggih Karena dia sudah Dilengkapi dengan Bluetooth Jadi Bisa kita Pairing Menggunakan Bluetooth Oke Akan kita coba Colokannya Ada di belakang ini Oke Terus Ini ada Lampu Input Oke Terus disini Ada lampu Bluetooth Ini berarti Kalian Masih menggunakan Yang input Kalau masih Warna merah Yang di input Nah Kalau untuk Pairing ke Bluetooth Itu bisa Menggunakan Ini Ini dipencet Oke Ke Bluetooth Sudah nyala Lampunya Bisa dilihat Disini Lampunya Sudah Club clip Oke Itu dia Sudah ada Action Bluetooth Sip Sudah Terkoneksi Langsung Aja Kita Coba Gue Kebetulan Disini Pake Spotify Pake Nah, itu dia tadi hasil suara dari Marshall Action ini. Dengan ukuran yang compact, desain vintage, yang stylish, dan suara yang oke banget, gue sangat merekomendasikan speaker ini buat kamu miliki. Nah, apakah bila kalian memiliki kamar atau ruangan yang tidak begitu gede, tapi pengen memiliki speaker yang oke, enggak ada salahnya dong memiliki Marshall Action ini. Nah, linknya nanti kalian bisa lihat di bawah ini. Link pembeliannya di bawah. Rasanya itu aja sih yang bisa gue sampaikan saat ini untuk unboxing, terus kita sudah review sedikit mengenai Marshall Action ini. Jangan lupa untuk salat-salat dulu, subscribe, di-share channel YouTube Gadget Empire, komentar, kritik, sarannya, masih gue tunggu di sini. Oke, sampai ketemu. See ya, dadah. Gue akan review Gadget, apalagi ya.